Pertama kali gue suka basket tuh lucunya gini, gue lagi main futsal, tapi saudara gue kebetulan lagi main basket dan disaat itu kekurangan pemain di lapangan basket dan gue diajak untuk main basket. Terus disaat itu gue ngeliat teammates dan lawan gue kok gayanya disaat itu keren, di 2009 tuh kayaknya lagi hits-itsnya N1 tuh, lagi pake headband, durek, bandana, terus kelananya gombrong, kos kakinya lucu, panjang sebelah, pendek sebelah, napas gue, gue ngerasa kayak, oh bola kok kayaknya gak bisa se-stylish ini di lapangan, terus gue kayaknya agak, awalnya masih gak bisa main, terus kok fashionnya menarik gue untuk kesitu untuk mau belajar main basket dan terus pas gue liat lebih dalem, senjatanya juga di lapangan tuh ternyata sepatu, gotta be the shoes. Gue bukan sosok yang mau entertain atau mau memamerkan apa yang gue punya di social media, gue pribadi berprincip kalo gue lebih baik memamerkan fungsi sepatu gue, terutama sepatu basket gue di lapangan. I don't need that 15 minutes of fame in social media. Nah setelah gue dalemin basket, gue akhirnya masuk ke tim basket bernama Casper disaat itu, tetep di 2009. Abis itu gue lagi finals DKI, finals DKI gue saking passionnya di dalam sneakers ini, gue di final pake sepatu miring kayaknya. Bukan miring ya, beda warna ke ying yang hitam putih. Orang tuh pada ketawain gue, kata-katain gue goblok, kenapa lu pake ini, lu bikin malu. Tapi di satu saat, mereka tau it's going to happen. Setelah pertandingan finals itu, after that gue liat kayak orang-orang yang ngatain gue, akhirnya banyak juga tuh pake sepatu belang-belang. Terus yaudah, gue stop doing that trend. Gue masuk finals lagi, finals DKI. Gue cari tren baru untuk yang beda. Yang beda itu apa? Gue pake sepatu warna pink. Kobe 5, Kobe 15 breast cancer. Terus akhirnya mereka stop doing the black and white shoes, beda warna. Terus mereka started to find pink shoes setelah, after gue pake. Gue sih merasanya gitu, mulai yang trendset them lah, in the league. Ya, dulu gue liat lu cuman pretty Louis boy. Tapi dengan ada, mungkin lu gak nemu fame lu disitu, di high fashion. Tapi lu kayaknya berubah ke street fashion yang lu gak tau sebenernya roots lu kemana. From wearing street fashion, yang mahal, cukup mahal. Dan lu pikir keren di post di social media, dengan likes beli kali ya. Terus akhirnya lu berubah lagi, menjadi tag guy. Yang pake kacamata-kacamata aneh itu, man. Tapi ya, lu boleh kotorin feets lu, dengan muka lu yang keren. Tapi jangan pernah kotorin culture ini. Karena, lu gak dari roots, man. Cerita besarnya gue bahwa Kobe 5 breast cancer ini, waktu itu kan gue baru banget tuh belajar basket. Terus, ya gue sempet obses with being good and then being great having a good collection of sneakers. Terus ya, gue sama tim gue won the championship di DKI final sih. Kita ke jurnas. Tapi, pas saat itu gue gak tau kenapa jurnasnya di cancel. Ya, itu sedih banget sih buat tim dan gue personally. Tapi ya, kita buat tim baru, itu achievement yang besar. Maksudnya, kita menang maju ke juara nasional. Ya, itu jadi sepatu yang menurut gue berharga buat gue. Ada value-nya sih. Makanya sampai sekarang udah rusak banget, gue simpen di lemari kaca. Maksudnya, ya hard work pays off gitu. Mungkin jurnasnya di cancel. Tapi pulang, gue bawa lebih dari trofi. Buat adik-adik sama om-om yang baru mau jadi sesuatu di social media, yang disebut influencer, kalian harus lebih tau culture ini tentang apa. Yang kalian pake itu sebenernya apa. Tujuannya buat apa. Karena memamerkan sesuatu yang gak necessary di social media itu hanya jadi tawaan buat silent reader. Karena banyak yang lebih tau lebih dalam, tau lebih dalam dan gak selalu banyak mengeksposkan diri-dirinya seperti kalian ini. Kalian boleh dapetin like seribu ataupun dua ribu yang kalian beli. Ingat, the likes you get are given. But the respect, you need to earn it. I'm Raina Di Bin Ranta, and you heard my thoughts. Sub indo by broth3rmax